Pak Rollercoaster, kehidupan selebriti memang tak selamanya indah seperti yang dibayangkan banyak orang. Bahkan, dalam perjalanannya tak sedikit pesohor negeri ini yang sempat berada di titik terendah dalam karirnya. Tersandung kasus, sepi job, hingga sempat mengalami krisis keuangan. Beberapa selebriti ini nyatanya mampu bangkit lagi dan kini sukses dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Pernah menurunkan harga diri hanya demi meminjam uang ke sesama selebriti. Berikut, 7 artis yang berhasil bangkit dari ancaman kebangkrutan. Siapa saja mereka? Yuk, simak videonya! Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Anang Hermansyah Walaupun berasal dari daerah, Anang berhasil membuktikan kemampuannya sebagai musisi handal dan bertalenta. Album pertamanya berjudul Biarkanlah pada 1992 menandai kiprah dirinya di Belantika Musik Indonesia. Namanya semakin dikenal setelah menikah dengan Chris Dayanti pada tahun 1996. Walaupun pada 2019, keduanya bercerai karena adanya isu orang ketiga. Sejak saat itulah, Anang berada di titik nadir dalam hidupnya. Bersama Aurel dan Azriel, ia sempat tinggal di ruko miliknya dan hanya punya 10 juta rupiah untuk bertahan hidup. Tapi, Anang berhasil menata hidupnya kembali. Kini, ia sudah menikah dengan Ashanti. Bahkan ia sudah memiliki kekayaan berlimpah dengan berbagai bisnis yang dikelolahnya. Seperti, Anang Family Karaoke, Produk Kue dan Ayam Asyiks, dan masih banyak lagi. Memulai karir sebagai vokalis kangen band pada 2005, karir Andika Mahesa melejit dengan cepat. Suara merdu dan mendayu-dayu menjadikan dirinya sebagai vokalis yang cukup diperhitungkan saat itu. Di saat karir yang sedang jaya-jayanya, pada tahun 2010, Andika harus mendekam di penjara 4 bulan karena kasus pemukulan yang dilakukannya. Akibatnya, pekerjaan serta jadwal manggung banyak terbengkalai hingga membuatnya mengalami krisis keuangan. Mirisnya, Andika sempat tidak makan selama 2 hari. Ia pun sempat menjual barang-barang berharga miliknya. Pelajaran hidup yang membentuk mental Andika membuatnya sampai saat ini masih laris di kancah permusikan. Hebatnya lagi, Andika juga kabarnya akan terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada pilek 2024. 3. Herjunot Ali Tampan dan membintangi banyak judul film, salah satunya film tenggelamnya kapal fanwits yang pernah booming di masanya. Karir Herjunot Ali di dunia akting sebenarnya masih cukup eksis sampai tahun 2019. Tapi, pada tahun tersebut, ia justru mencoba peruntungan ke luar negeri dengan membuka sebuah restoran di Tokyo, Jepang. Keputusan tersebut ternyata menjadi bumerang baginya. Hanya beberapa bulan beroperasi, restoran tersebut akhirnya tutup buku dengan kerugian miliaran rupiah pada Februari 2020 karena pandemi COVID-19. Untungnya, ia masih punya tabungan yang cukup untuk membayar gaji para karyawan dan biaya hidupnya. Namun, Herjunot mampu berdiri lagi dan sekarang ia sudah memiliki penghasilan yang cukup stabil. Mulai dari endorse biasa hingga menjadi bintang iklan produk ternama. 4. Kevin Aprilio Di balik kesuksesannya sebagai pentolan grupen Vieratel, Kevin ternyata memiliki perjalanan karir yang penuh likaliku. Bermula pada tahun 2011, saat itu dirinya terjun ke bisnis trading forex. Puncaknya, pada tahun 2014, Kevin mengalami kerugian 17 miliar dari bisnis tersebut. Karenanya, saat itu ia sempat menjual rumah serta mobil mahal merek Ferrari miliknya, serta berpikir untuk bunuh diri. Di saat nasib yang berada di ujung tanduk, Kevin akhirnya berusaha membayar semua utangnya dengan mulai menggeluti berbagai bisnis. Salah satunya, bisnis multi-level marketing, MLM. Dari sanalah, ia berhasil melunasi semua utangnya. Kehidupannya pun kini sudah mulai berangsur pulih. Selain masih aktif di dunia musik, dia juga memiliki bisnis lain, seperti bisnis MLM, Most Viral Project, MVB, serta bisnis di bidang forex. 5. Deddy Kobusher Dikenal sebagai mentalis hebat, Deddy Kobusher awalnya membintangi sebuah acara sulap bertajuk Impresario di RCTI pada tahun 2000. Dengan aksi-aksi sulap yang berbahaya, Deddy Kobusher sukses mencuat sebagai salah satu pesulap terbaik di negeri ini. Akan tetapi, pada tahun 2007, nasib berkata lain, usaha restoran yang dikelola Deddy Kobusher ternyata bangkrut dan membuat keuangannya morat marir. Apalagi saat itu ayahnya sedang sakit dan sang ayah meninggal dunia. Meskipun keuangannya semakin kritis, tapi ia mau menjual mobil miliknya demi menanggung biaya pemakaman sang ayah dan perawatan sang ayah semasa sakit. Kini, Deddy mampu membuktikan bahwa ia bisa kembali dari keterpurukan dengan menjadi salah satu artis Indonesia yang paling sukses di bidang konten kreator. 6. Luna Maya Sejak era 90-an, Luna Maya sukses memintangi berbagai film, FTV, serial, video klip, hingga sempat menjadi seorang produser. Petaka datang pada tahun 2010. Saat itu, Luna Maya terseret kasus video porno dengan Ariel Peter Pan. Kasus tersebut membuat karirnya terhenti seketika. Demi menyambung hidup karena uang yang kian menipis, ia akhirnya banting setir jadi pedagang tas. Usahanya ternyata tak sia-sia. Ia mampu membeli sebuah mobil merek Lexus dari usahanya tersebut. Hingga 2 tahun kemudian, Luna mendapatkan tawaran di sebuah stasiun televisi, dan dari sanalah karirnya di dunia hiburan perlahan membaik sampai saat ini. Meskipun sekarang sudah jarang terlihat di layar kaca, ia rupanya memiliki banyak bisnis. Mulai dari bisnis digital, salah satunya channel YouTube Luna Maya Enterprise. Bisnis kecantikan dengan meluncurkan produk nama Beauty pada 2019. Bisnis fashion dengan nama Luna Habit, dan masih banyak lagi. 7. Rafi Ahmad Memulai karir dengan menjadi pemeran pendukung di Zinetron Tunjuk 1 Bintang 2002. Karir Rafi Ahmad semakin menanjak, usai menjadi host dahsyat pada 2009 bersama almarhum Olga Syahputra, yang semakin melambungkan namanya sebagai salah satu artis papan atas skala itu. Namun sayang, karir Rafi ternyata tak semulus yang dikira. Pada 2013, ia diamankan di kediamannya dilebak kulus oleh pihak PNN karena kedapatan mengkonsumsi metilon yang mengandung Z-amphetamin. Beruntungnya, Rafi hanya menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Tapi, hal tersebut tetap saja berpengaruh pada keuangan Rafi yang habis tergerus karena mengurus kasusnya tersebut. Dan, membuat ia terpaksa menjual motornya serta meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah ke Denny Cagur. Tapi siapa sangka, sekarang kehidupannya sudah berubah 180 derajat. Rafi menjadi salah satu artis terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 28,9 miliar rupiah hingga 50,6 miliar rupiah. Walaupun sempat terjatuh ke lembah penderitaan, tapi selebriti di atas tak mau menyerah dan mau bekerja keras demi mencapai impian dan kehidupan yang diidam-idamkan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax